Hai guys, dengan saya Ade Jadi disini sudah ada tablet yang sangat menarik nih guys Ini adalah Redmi Pad Dan kalau kita lihat harganya Ini bisa jadi penguasa tablet murah nih guys Penasaran yuk kita unboxing dulu Oke, jadi ini dia box dari Redmi Pad ya Dimana untuk bagian depan disini ada gambar tabletnya Tertulis Redmi Pad Dan disini ada logo Dolby Atmos Untuk di bagian atas ada tertulis Redmi Pad ya Kalau versi global kayak gini bagian belakangnya kosong Tapi biasanya kalau versi Indo nanti bakal ada spek-spek unggulannya Dan disini untuk varian yang kita tes kali ini RAM 4GB dengan internal storage 128GB Dengan warna graphic grey Yuk kita langsung buka aja ya Jadi ini masih segel plastikan guys Oke Dan langsung kita buka aja Oke Nah jadi fitur-fitur unggulannya ada di bagian sini ya Dimana dia pakai layar yang udah 90Hz Ukurannya 10,61 inch Dengan Helio G99 Baterainya gede ya 8000 mAh Dan dikasih 18W fast charging Dan disini tertulis kalau ini punya flagship level unibody design Nanti kita lihat Sekarang kita cek dulu kelengkapannya ya Oke jadi disini kita dikasih kabel data USB-C Dan disini ada adapternya Dimana untuk adapternya sendiri Sesuai di tulisannya tadi ya Kalau dia ini punya output maksimal 22,5W Tapi kalau untuk tabletnya sendiri ya 18W aja ya Dan disini kita dapat Buku panduan sama kartu garansi Dan ya kita dikasih juga SIM ejector guys Cukup menarik sih ada SIM ejectornya Soalnya si tablet ini adalah wifi only ya Oke langsung kita intip guys Untuk si tabletnya Jadi disini kayak ada penutupnya tuh cukup premium juga sih Biasanya cuma plastik biasa Kalau ini tuh kayak kain gitu guys Tapi sayang banget karena kita gak dikasih casing ya Dan uh Gila Ternyata desainnya cakep banget guys ya Bener-bener kayak tablet mahal Dan materialnya sendiri ini kayak metal gitu Dan disini lihat tuh kameranya Dia tertulis 8MP dengan desain kaca ya Ini mah kalau dipegang gak mungkin tahu nih Harganya kalau ini tuh cuma 3 jutaan ya Pasti dikira tablet mahal guys Terus disini ada tulisan Redmi Dan ini kita mending copot dulu aja Biar lebih kerasa premiumnya Keren banget sih untuk desainnya Dan dia ini tipis banget guys Tipis banget Di bagian sini tuh ada mic ya Lubang mic ada 2 Terus kita coba intip Kenapa ada slotnya Padahal ini wifi only Dan disini kita Oh Agak susah cuy Jadi disini kita dikasih slot SD card Mantep Soalnya sekarang jarang ya tablet yang ada slot SD card Terus disini ada tombol volume Di bagian atas disini ada tombol power Sama ada speaker nya ada 2 guys Dan disini tertulis Dolby Atmos Jadi untuk detailnya ini Finishingnya benar-benar Kerasa tablet mahal Dan kalau sisi sebelah sini Dia polosan aja Dan disini ada speaker lagi Jadi speaker nya ada 4 Dan ada USB Type-C Langsung kita nyalain Kita set up Dan kita cobain Lebih lengkap sih Redmi Pad Calon penguasa tablet murah nih guys Nah pertama kita bahas dulu Dari harganya guys Dimana untuk varian yang RAM 3GB Dengan internal storage 64GB Ini di 3,1 juta Varian diatasnya RAM 4GB Internal 64GB Di 3,4 juta Dan varian yang RAM 6GB Internal 128GB Di 3,8 juta Catatan ya Ini harga Cina Tapi versi global Dan cukup gila sih guys Desainnya ini mewah Harga 3 jutaan Dikasih desain unibody Metal Ini keren sih Jadi desainnya tuh Mirip sama iPad ya Yang harganya Ya 10 jutaan lebih nih Dan untuk ketipisannya Ini cuma 7mm aja Nah untuk display yang dikasih Juga cakep nih guys 10,61 inch Dengan panel IPS Resolusinya 1200 x 2000 pixel Yang dikasih refresh rate 90Hz Keren Untuk performanya Dia pake Mediatek Helio G99 RAM nya yang kita tes kali ini Yang versi 4GB Ini ada tambahan 2GB extended RAM Dan yang gokil Setelah setup Sudah langsung terinstall Genshin Impact ya Makanya ini aku langsung Tes main aja Di settingan low 30 fps Ini lancar Gak ada frame drop Aman Cuman kalau mau dinaikin ya Main Genshin Impact Di 60 fps Ini cukup berat guys ya Jadi fpsnya Gak bisa 60 Ya sekitaran mentok Paling 40an fps aja Jadi kalau pengen nyaman Main Mobile Legends aja guys Soalnya ini bisa Grafis high Dan juga Frame rate high Dan kalau main Mobile Legends Ini gak ada frame drop Sama sekali ya Kalau untuk PUBG Mobile Ini aku gak tes Tapi aku tunjukin Settingan grafisnya aja Jadi default grafisnya Di high Dengan frame rate high Juga Kalau mau smooth Ini bisa dapet Frame rate ultra Dan kalian tau Kalau untuk main game Ini bisa sampai 12 jam non stop Karena baterainya tuh Gede guys 8000 mAh Untungnya kita dikasih Fast charging 18W Nah yang buat aku Cukup suka Sama tablet ini Di OS nya Dia ini pake MIUI 13 For tablet Dimana untuk tampilannya Semakin bagus sih ya Berasa kesan tabletnya Dari setting Yang udah khas tablet gini Terus dia juga bisa Untuk split screen ya Jadi kita bisa Ngebuka Langsung Dua aplikasi Secara bersamaan Bahkan Kita juga bisa Floating windows ya Jadi kalau untuk Multitasking Ini udah Enak Dan kalau ngeliat Bagian bawah Yang gak ada pinnya Kemungkinan Gak ada aksesoris Keyboard Atau pensilnya Ya jadi mungkin Bisa pake Keyboard Bluetooth secara Terpisah Nah untuk fitur Yang paling spesial Yaitu di Speakernya Guys ya Dimana dia pake Quad speaker Yang support Dolby Atmos Dan juga High res audio Untuk suaranya Mantep ya Jadi kalau misal Untuk nonton film Ini udah kece Bagus speakernya Guys Dan ya Dan ya walaupun Ini tablet Dia tuh punya Kamera ya 8MP Buat kamera Belakang Dan 8MP Buat kamera Depan Dan ya Ini ada Sedikit hasil Sample Jepretannya Oke Ini aku coba Ngetes hasil Perekaman video Kamera belakang Dari Redmi Pad Guys ya Ini di Resolusi Full HD 30fps Dan Ya cukup Lumayan lah Untuk kelas Tablet Nah kalau ini Nah kalau ini Untuk kamera Depannya Yang juga Bisa ngelakang Di resolusi Full HD Hasilnya Cukup oke lah ya Jadi kalau misalnya Mau dipakai Untuk Video call Atau misalnya Dipakai untuk Meeting Ini udah cukup Banget nih guys Nah untuk kesimpulannya Dengan harga 3 jutaan Kita dikasih Tablet dengan Desain yang mewah Chipsetnya Kenceng Layarnya oke Dan Quad speaker juga Jadi ini Nggak cuman enak Untuk multimedia Untuk nge-gaming Atau kalau mau Untuk kerja Juga bisa guys Tinggal beliin aja Keyboard bluetooth Nah masalahnya Tablet ini Bakal rilis resmi Atau nggak Di Indonesia Kalau misalnya Bakal rilis nih Pasti Killer banget nih guys Nah gimana Bapak kalian mengenai Tablet ini Kasih komen di bawah ya Sekian dari Cade Thank you udah nonton Dan Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yuk